Aksi ribuan mahasiswa di Bandung juga berlangsung ricuh sejak sore tadi. Masa merusak sejumlah fasilitas publik dan mobil berplat merah yang melintas di sekitar jalan Cikapayang. Ribuan mahasiswa terlibat mentrok dengan polisi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi ini untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin kemarin. Usah dibubarkan oleh polisi, Masa melampiaskan emosinya ke fasilitas umum dan rumah serta mobil dinas berplat merah yang berada di jalan Diponegoro, Cikapayang, dan jalan Cilamaya, Bandung. Hingga selasa malam, demo masih berlangsung. Gedung DPRD Jawa Barat juga masih dijaga ketat polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan. Ketegangan terjadi saat buruh menswiping rekan-rekan mereka yang masih bekerja di dalam pabrik di jalan industri kota Cimahi, Jawa Barat. Usaha mereka ini dihalangi oleh petugas keamanan sehingga terjadi keributan. Mereka masuk ke dalam pabrik dengan mendobrak pintu kerpak. Ketegangan berlanjut dan terjadi dorong-dorongan antara buruh dengan petugas keamanan pabrik. Wilayah hari ini tanggal 6, 7, 8 kita turun ke jalan dalam kerangka menolak undang-undang Unibusol yang kemarin dengan penuh kegigihan dan penuh kedoliman dan pengkhianatan dari wakil-wakil rakyat di DPR RI mengesahkan undang-undang Unibusol Cipta Kerja. Masa buruh ini kemudian bergerak menuju gedung DPRD kota Cimahi menolak pengesahan undang-undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan mereka. Buruh bertekad akan terus beraksi sampai undang-undang Cipta Kerja dicabut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, Ainyus, melaporkan.